Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat hari minggu untuk kita sekalian. Mari kita awali renungan kita pada hari Tuhan ini dengan doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan kami bersyukur kepadamu atas hari yang baru, hari yang suci, hari di mana kami menyembah dan memuliakan dikau. Sertailah kami dengan hari yang baru ini, agar kami boleh berhimpun dengan seluruh umat untuk mendengarkan sabdamu. Pada hari ini, di dalam keluarga kami, kami membuka diri untuk persiapan harimu bersama seluruh umat. Semoga sabdamu bagi kami di awal hari ini meneguhkan iman kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus 4 ayat 26-34. Sekali peristiwa Yus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, Orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Yus berkata lagi dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu. Atau dengan perempuan manakah kita hendak menggambarkannya. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, Ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam naungannya. Dalam banyak hal perumpamaan yang semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Tanpa perumpamaan, Ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, Ia menguraikan segala sesuatu secara bersendiri. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, Di dalam dunia kita, Dalam hidup bersama, Antara harta kekayaan dan damai sejati, Di dalam hidup kita bersama, Kita akan lebih mengutamakan damai di antara kita Daripada harta kekayaan dunia. Kita semua mengharapkan dunia yang aman dan damai. Dunia yang memungkinkan kita semua merasa bahagia tinggal di dalamnya. Tidak terganggu oleh hal-hal buruk yang dilakukan dalam hidup kita bersama, Sehingga damai merupakan milik kita bersama di dalam hidup kita. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, Hari ini Tuhan Yesus menguraikan tentang kerajaan Allah. Dengan apa kita dapat mengumpamakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan sesuatu tempat yang ada di langit atau di tempat yang lain. Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah itu bisa kita bentuk bersama dalam hidup kita. Kerajaan Allah itu suatu tempat di mana kita merasa aman dan damai dalam hidup bersama. Di mana masa depan kita terjamin dalam bidang kesehatan. Situasi di mana orang tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat. Situasi di mana pengguna-pengguna narkoba berhenti menggunakannya. Situasi di mana kita tidak saling merusak satu dengan yang lain dalam hidup bersama. Seperti pembunuhan, cacimaki lewat medsos dan lain sebagainya. Suatu situasi yang aman di tengah-tengah kita. Itulah kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Untuk itu membangun kerajaan Allah seperti ini tidak mungkin secara besar-besaran. Mulai dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan dalam hidup kita. Hal-hal kecil yang kita mulai lakukan untuk hal-hal yang baik. Di situ proses di mana Tuhan Allah membangun suatu kerajaan di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti seorang petani yang menanam. Tiap-tiap hari ada di tempat itu. Dia tidak melihat ada perubahan. Tetapi tanaman itu sendiri akan bertumbuh tahap demi tahap sampai memberikan hasil. Buahnya bisa dinikmati oleh para petani. Demikian dalam hidup kita bersama dalam membangun kerajaan Allah. Kita boleh berbangga bahwa ada kemajuan terbentuk hal-hal yang baik. Di mana hak-hak asasi orang dihargai. Di mana ada hukum dan peraturan yang melindungi sesama untuk tidak melakukan kekerasan. Hal-hal yang baik yang diciptakan oleh manusia mulai dari hal-hal kecil akan menjadikan dunia kita ini sebagai satu tempat yang aman bagi semua orang. Mari sahabat-sahabat Yesus yang terkasih. Kita coba mulai membangun kerajaan itu di dalam keluarga kita sebagai gereja kecil. Keluarga kita ada banyak kesempatan kita melakukan hal-hal yang baik sehingga seluruh anggota keluarga merasa aman tinggal di dalamnya. Mulailah dengan hal-hal kecil. Tuhan lah yang akan menumbuhkan hal-hal kecil yang kita lakukan dalam hidup. Dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dari hal-hal kecil itu, Tuhan sendiri akan menumbuhkan hal-hal yang lebih besar. Oleh karena itu, janganlah pernah meremehkan hal-hal kecil yang baik yang kita lakukan dalam hidup kita. Mari pada hari minggu ini, kita akan pergi ke gereja, kita menyambut tubuh Tuhan, kita akan bertemu dengan sesama kita di dalam peruki kita masing-masing. Kita saling menumbuhkan, kita jaga bahwa lewat hal-hal kecil yang kita lakukan, Tuhan akan menumbuhkan itu menjadi hal besar sehingga terciptalah suatu kerajaan surga yang ada di tengah-tengah kita. Marilah kita berdoa. Tuhan ala Bapak yang mahasiswa dan mahasiswa, putramu sendiri mengajak kami untuk bisa membangun kerajaan di dunia ini. Semoga kami masing-masing boleh menyumbangkan hal-hal yang kecil untuk menumbuhkan kerajaanmu boleh ada di tengah kami dan boleh dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian seluruh keluarga, mereka yang sakit di rumah kita masing-masing, diberkati, dirindungi, disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.